Terima kasih telah menonton Dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar bola setiap hari Hasil Kamboja di Laga Uji Coba sudah diketahui Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia tampil menggila usai menang dengan skor telak 4-0 Waga tersebut berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022 Pertandingan ini merupakan salah satu persiapan Timnas Malaysia sebelum gelaran Piala AFF 2022 Malaysia tampil dominan sejak menit awal Sementara Kamboja mencoba merapatkan pertahanan dan bermain pasif Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Malaysia Laga baru memasuki menit 11 Malaysia sudah berhasil memecah kebuntuan melalui lesakan cantik Faisal Halim Malaysia terus nyaman menguasai bola Sedangkan Kamboja terkurung di daerah pertahanan sendiri Memasuki menit 37, Malaysia berhasil menambah keunggulan melalui gol yang dicetak Lituk Faisal Halim melihat pergerakan Lituk yang mencari ruang di sisi kanan kotak penalti Kamboja Lituk kemudian memonversikan umpan terobosan Faisal Halim menjadi gol Di penghujung babak pertama, Malaysia kembali menambah keunggulan, lagi-lagi melalui aksi Faisal Halim Daren Lok mengirim umpan terobosan kepada Faisal Halim yang melakukan penetrasi dan gol pun tercipta Tidak ada gol tambahan hingga turun minum Malaysia pun unggul telat 3 gol tanpa balas pada jeda babak pertama Alur permainan tidak berubah sepanjang babak kedua Tim berjuruk Harimau Malaya terus nyaman menguasai bola Namun mereka nampak enggan terburu-buru mengancam Malaysia pun hanya menunggu waktu untuk mencetak gol tambahan Di menit 86, Malaysia menambah keunggulan kalah Stuart Wilkin menyambar bola rebound Skor berubah menjadi 4-0 Skor 4-0 untuk Malaysia tidak berubah hingga peluit panjang berbunyi Anak Asukim Pangon pun mengantongi bekal penting jelang piala AFF 2022 mendatang Bagaimana pendapat kalian?